Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VLAG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRW Yes, video kali ini kita akan kembali mengulas mobil dari customer kita Nah, di sebelah kiri gue udah ada satu Honda Brio warna kuning Wah, iya, ini gengnya obri nih Langsung aja kita undang orang ya, ini dia Mbak Eyi Halo Mbak Eyi Iya, halo Boleh arah-ahkan ke sini Mbak Eyi? Iya Apa kabar Mbak Eyi? Baik Boleh perkenalan diri dulu, ayo Kayaknya Mbak Eyi sebelah sini biar lebih enak Nah, gitu loh Iya, Eyi dari Gersik Gersik, Jawa Timur berarti ya? Jawa Timur, berarti Jawa Timur? Iya Wih, baik Ini di belakang ini ada mobil apa? Coba ceritain Brio 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 Warna kuning Warna kuning Transmisi? Kurang mengerti mobil Cuman Ini ya, apa namanya? Apa? Manual 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 Manual? Biasanya kan kalau perempuan kan lebih Lebih gampang pake Dari awal soalnya Mobilnya manual Dari awal pertama kali belajar nyetir segala macem Manual? Oh kalau di Gersik nggak begitu macet ya jalanan ya? Macet Banyak trek kan? Iya juga ya? Iya bener Oke Kenapa Mbak I milih Honda Brio? Suka warnanya Suka warna terus terjangkau lah harganya Warnanya emang suka warna kuning berarti ya? Iya bener Suka warna kuning Itu suaminya kok diganti hitam? Ya lebih trennya kan musim karbon gitu Musim karbon itu Terus mobilnya harganya terjangkau? Terjangkau Sudah berapa tahun pake mobil ini? Tiga tahun Dari 2019 Gimana pengalamannya pake Honda Brio yoyo? Manual ini? Cocok deh Ceritain dulu dong Mau ganti pokoknya Gak mau ganti? Gak Kalau mau ya beli lagi gak usah ganti Beli lagi maksudnya beli Brio lagi? Ya beli yang lain Kirain beli Brio lagi Jadi ternak Brio jadulnya Ada ini gak? Apa namanya pengalaman seru Pake mobil ini apa? Ya semuanya seru deh Kayaknya Apanya? Ya mobilnya enak Meskipun jauh gak pernah ada halangan kok Bentar dulu nih Ini kan dari tadi enak-enak Apa sih yang dibilang enak ini apa gitu? Coba di Namanya bareng ya Kalau suka ya suka gitu Suka aja gitu Suka Bener Suka Yang bikin paling suka berarti dari warna Bener Untuk Suka warna Driving position gitu Cara nyetir segala macem Enak Enak om Enak Enak Dibawa ngebut Panget Ini dibawa ngebut? Panget Aduh Jangan ngebut-ngebut Gak apa-apa Yang penting Eleng Apa yang penting apa? Yang penting eleng Eleng Keselamatan nomor satu Keselamatan nomor satu Bener banget Baik mobilnya udah diapain aja nih Kayaknya modifikasinya udah banyak juga ya Alhamdulillah lumayan Belum sih Coba kita lihat dulu nih Pertama kayaknya dari lampunya nih Lampunya udah diganti pake Proji ya Diganti apa ini? Proji Dimana gantinya? Di Mana? Di temenku sih Lupa namanya Lupa namanya? Inget rasa tapi? Iya Berapa duit Mbak? Ganti Proji buat duit 25 juta? 2,5 2,5 juta Oke Terus apalagi nih yang udah dimodif nih? Apa? Ini ya? Ini apa sih? Ini stiker ya? Iya Bener Oke Terus Kita lihat dari samping Apa yang ini? Dalamnya kayaknya yang banyak ya? Lumayan Kita lihat dalamnya gimana? Boleh? Boleh Coba kita lihat dulu di bagian dalam Wah Dapet tas Nah Ini ada stiker ini Sinte underscore Leni 24 Ini apa? TikTok ya? Iya TikTok Bisa Bisa Suka bagian video-video TikTok? Enggak sih Joget-joget Enggak Cuman konten game Oh game Mbak Iman game Banget Gamenya apa? Banyak sih Contohnya? Mobile Legends Refire Oke Domino pula Domino pula Petir-petir enggak? Enggak 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 Nih Ini pilar A-nya udah diganti nih Pake yang warna kuning Ini Berarti audionya 3-way ya? Iya bener Audionya 3-way Terus ini Kok ada duit? Buat Ini apa mbak? Ini Ini Tipe R kan? Ini tipe R Takometer ya? Iya bener Ditambahin? Bener Coba duduknya yang enak gitu Nah Terus sini tuh lihat Apa namanya speedometernya juga udah diganti Di upgrade Ini gantinya dimana? Ingat enggak? Ini beli online Oh beli di online Pasangnya sendiri? Pasangnya sendiri Temen Pasangnya kita tolong temen Terus disini Emang kayaknya suka kuning ya? Ini nih kotlet nih Stiker-stiker kuning Dipadis dengan karbon Wah ini sih audionya sih yang gila Ini udah ganti juga ya? Belum Ini standard Standart Kok gini? Standartnya beda ya sama kita? 2019 soalnya Oh ini yang tipe E Tipe E ya bener Oh iya Ini yang masih lebih mahal dibanding obri Kalau obri itu tipe E soalnya Masa iya? Wipernya itu belakang gak ada? Enggak Itu deh tuh Iya dicopot Enggak emang bener gak ada Kalau tipe S itu gak ada Wipernya gak ada Audio udah habis berapa nih bayi? Kalau audio 17 17 juta? Termasuk main belakang ya? Iya bener Kita harus lihat sih yang belakang sih Ini apa nih? Ini buat bus Oh buat style ini ya Style bus audio Yuk kita lihat bagian belakang yuk Karena mobil ini nih agak spesialnya itu di bagian penambahan audionya nih Tuss Beuh Jadi Mbak EI udah gak punya bagasi Bener gak punya Udah gak punya bagasi Jadi ini diganti Ini total semua udah 17 juta Iya semua Wah soalnya berarti enak banget ya Enak sih Enak ya? Kenapa? Kok kayaknya Mbak EI lebih fokus ke audio nih Kalau aku lihat ya Suka musik om Suka musik? Iya Ini kenapa dia senyum-senyum? Ini Ini Nambahin audio kayak gini Enggak apa mobil yang gak semakin berat ya Mbak EI? Agak sih Tapi gak apa-apa? Gak apa-apa Gak ada gangguan kok Karena kan yang penting Kitanya juga di dalam mobil tuh Enak ya? Enak Dengerin musiknya Santai Relay Tapi gak boleh kenceng-kenceng Nanti gak kedengeran Ada Orang klakson kan Gak ada Oh iya bener juga Pelan-pelan aja Apanya? Musiknya? Iya pelan-pelan aja Kalau berhenti baru Diputer musik Kenceng kan gak apa-apa Karena gak di jalan Bener Oke Kramatnya pake apa nih Mbak EI? Pake spoon Pake spoon Full Full Dari depan sampai belakang Iya Wih luar biasa Ini sih gue naksir nih Sama display belakang ini Terus velgnya kayaknya juga udah ganti juga Coba kita lihat yuk velgnya Ini velgnya ganti dimana Mbak EI? HSR Strik Surabaya Distrikan ya? Waduh Ini modelnya juga udah cukup lumayan lama ini Ini tahun berapa gantinya? 2019 2019 Berarti mobil datang langsung ganti velg? Langsung ganti Dua kali tuh HSR Udah dua kali? Ini yang kedua berarti ya? Udah kedua Nah gimana sih pengalamannya Mbak EI? Ganti velg di strike itu seperti apa? Pengalamannya sih layannya baik Langsung dilayani Terus Boleh fiti-fiti juga ya? Iya Bener Ini gantian terakhir ini berapa kali fitting ini? Satu Sekali pilih langsung udah suka? Iya Suka Terus Mikirnya itu kan rumahku jalannya tambah sih Agak Banyak lobang Tapi ini aman Gak pernah Dari awal 2019 Gak pernah itu Ganti ban Hanya ganti ban aja? Gak pernah Oh ini dari 2019 Ganti ban? Iya bener Gak pernah ganti ban Soalnya gak pernah itu Apa? Pecah? Pecah gak pernah Walaupun kena lobang segala macem Gak pernah Gak pernah ada gangguan Makanya Percaya sama HSR Sadis Keren banget Oke deh Bayi Pertanyaan terakhir nih Arti mobil apa sih buat bayi? Kan bayi kan bisa dibilang Kalau biasanya kan yang main mobil kan cowok Bayi kan Nah apa sih arti mobil buat bayi? Ya buat kendaraan pribadi Emang buat kemana-mana enak Gak kepanasan Gak kehujanan Sini-sini Kamu sebelah sini Nah Santai Ini sebelah sini Sebelah sambil Oh sebelah sini Nah Ya Rilek Nah Patok dulu Nah Nah Sini Nah Gitu loh Nanti ke kamera Oke Nah bayi Ada kritik atau pesan gak Untuk HSRW Atau untuk toko strike? Gak ada sih Soalnya Belum ada gangguan Belum ada gangguan ya Belum Sama-sama aja dari 2019 aku Berarti udah hampir 2 tahun lebih velgnya ya Bener Oke deh Bayi segitu dulu deh Thank you ya Iya makasih sama-sama Jangan lupa Nanti Kalau udah mulai bosen Tuker tambah Pasti Pasti Sini Pasti Disini Iya Nah segitu dulu video kita kali ini boy Bayi sekali lagi thank you banget Makasih banyak udah percayaan kaki-kakinya Kepada HSRW Nah Segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa Ingat velg Ingat Hai fair Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya